Oke teman-teman terima kasih Sudah kembali lagi di channel kami lagi yaitu Sleman Cocat Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbincang Oleh salah satu pengurus komunitas yang ada di Magelang Dengan nama komunitas Western Sektor Nah dia ini salah satu pengurus komunitas tersebut Nah buat teman-teman yang ada di rumah Ikuti terus channel kami Jangan kemana-mana inilah perbincangan kami Oke langsung saja teman-teman Saya akan sedikit berbincang-bincang oleh Salah satu pengurus komunitas Western Sektor Dengan atas nama siapa mas? Ya namanya Apriko Nawang Andreas Sering dipanggil Apriko juga Nah pada kesempatan kali ini Saya akan sudah berada di Magelang ini mas Saya disini akan sedikit bertanya-tanya nih mas Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit bertanya-tanya Dengan komunitas yang ada di Magelang ini Tentunya dengan atas nama komunitas Western Sektor Nah awal mulanya berdirinya komunitas Western Sektor ini gimana tuh mas? Kalau saya boleh tahu? Ya awalnya itu loh Dari awal memang kami bingung mau ikut komunitas apa Kan dari Magelang udah ada Sain Ya udah ada Magelang Connection Dari itu kami ingin membentuk sebuah komunitas kecil Yang dimana isinya hanya ya batas tribun lah Tapi intinya menganut aliran BDS atau Italia Oke untuk komunitas tersendiri yang ada di Magelang ini Khususnya Western Sektor ini Apakah sudah resmi dari BDS ataukah gimana mas? Belum Belum Dari Magelang Sieng atau Magelang Connection Belum dianggap resmi Karena ya masih banyak kendala lah Masih banyak kendala dari sisi keuangan Ya sisi peranggotaan Ya masih banyak lagi kendala-kendala yang ada di komunitas ini Untuk sekarang Untuk anggota komunitas Western Sektor itu Untuk sekarang Berapa mas? Berapa anggota kira-kira? Rata-rata sih ada 25 25 anggota Itu 25 anggota itu Apakah aktif semua atau tidak mas? Kadang Kadang juga ada yang Beda lebih Caranya ya Bisa Bisa Kepie ke pie Bisa Wah aku rakyat Bisa hangel-hangel Untuk Untuk komunitas Itu memang seperti itu mas Jadi Apa ya? Mesti ada yang niat atau yang enggak? Terus Untuk Kedepannya Dari komunitas Western Sektor itu mau gimana mas? Kedepannya Ya semoga Semoga kedepannya Menjadi baik Menjadi komunitas resmi Ini memang kami membangun dari 0 Dari 0 Sampai sekarang 2018 2018 Kalau enggak salah 2017 Kalau 2018 Untuk komunitas Western Sektor itu Untuk Gimana ya mas? Untuk Mengatur anggota-anggotanya itu Seperti gimana sih mas? Kalau saya boleh tahu Cara mengatur Ya Kami enggak Caranya enggak memaksa Ya Kami enggak Dengan cara kasar Tapi kami Dengan sesuka rela Yang Ingin Ikut Dengan niat Ya Subur Kalau komunitas di Magelang ini kan tentunya banyak ya mas Untuk komunitas yang Sudah berdiri lama untuk mendukung Bahasa Sleman Nah Kalau Dari Magelang ke Sleman khususnya di Stadion Magu Harjo kan Dari salaman Magelang kan Cukup jauh ya mas Untuk mendukung Bahasa Sleman Nah Kenapa sih kok Bisa Membuat ini Dari Magelang untuk mendukung Bahasa Sleman tersendiri itu Gimana sih mas? Ya Kami Bukan maksud Untuk Memprovokasi gitu ya Tapi kami Ingin Membuat Kalau kita itu benar-benar supporter Yang baik Yang benar Dan selalu gratis Wow Tentunya dari Magelang Untuk ke Sleman khususnya di Stadion Magu Harjo Kan cukup jauh Saya selalu sama komunitas yang ada di Magelang Tapi sekarang ini kan Dari BCS tersendiri kan sudah Ada yang dimana-mana khususnya Ya di luar negeri ada Pokoknya di luar daerah Nah Untuk komunitas western sektor ini tersendiri itu Apakah Ada halangan mas untuk Keberangkatan ke Stadion Magu Ya halangan kecil itu Cuman Kendala Cuman kendala kecil lah Kalau saya boleh tahu kendalanya seperti apa mas Ya Cuman Perorangan Kadang juga Kurang Solidaritas Nah kira-kira kalau Western sektor tersendiri itu Kalau Gimana ya mas Kalau Keberangkatan menuju Stadion Magu Magu itu Apakah Bareng dengan komunitas lain Yang ada di Magelang Atau di Khususnya Atau Khususnya di Pokoknya di daerah Magelang lah Atau Berangkat sendiri Bersama komunitas itu Kalau Komunitas Berangkat bareng itu Jarang ya mas Kadang ya Dari komunitas Komunitas-komunitas yang ada di Magelang Kadang ya Mangkat sendiri Itu nanti Dari Magelang menuju Magu itu nanti Oh jam Setengah empat ya mas Itu nanti Berangkatnya sekitar Kisaran jam berapa mas Kalau saya boleh tahu Kalau Ya memang dari dulu ya Kalau princip saya itu Ya Saya itu ya juga gak mas Saya juga Kalau mangkat Oh kalau berangkat Bareng-bareng Malah Saya suka Tapi kadang Ada yang Yang berangkat Tapi kalau Saya itu Kalau Oh sorry Saya Habis duhur Sudah Berangkat Nah kan Selama ini Kita jarang dipertemukan Di Tribun Selatan Apakah Ada gak sih Perasaan yang Selama ini Dipendam Khususnya Dimasnya Kerinduan yang cukup Mendalam Untuk mendukung PSS Leman Saya Rindu dengan PSS Yang paling utama Juga rindu Paling Paling utama Rindu dengan PSS Terus Solidnya Di dalam Tribun Selatan itu Saya juga Paling Kangen Sekali Lalu Untuk Apa ya Selama ini Kan kita Biasanya kan Kalau kita Di Tribun Selatan Kan sering Buyon bareng Nyanyi bareng Mendukung PSS bareng Untuk Komunitas Western Sektor Tersendiri Apakah Selama Pandemi Corona ini Dan selama Kita jarang Dipertemukan Di Tribun Selatan ini Apakah Ada Gimana ya Kumpul bareng Saling bersih Laturhomi Bareng Terhadap Satu sama lain Atau tidak Mas Saya Kalau boleh Ya Jarang sih mas Kalau malam Jarang Nongkrong Ya Kalau dulu itu Nongkrong Nongkrong Di sini Nongkrong Bareng Pasti tiap minggu Ada rencana Nongkrong Tiap bulan Ada Ada rencana Pol Oke teman-teman Itu tadi Perbincangan kami Kepada Salah satu pengurus Komunitas Western Sektor Nah Kita juga Seperti Ya sama mas Kalau Apa ya Boleh tahu Rindu Terhadap Sepak bola Khususnya Di Kabupaten Italini Untuk mendukung Pak S.S.S.Leman Tapi ya Gimana lagi Liga juga Sudah Overgulir Tanggal Satu Oktober Besok Tapi kita Juga Tidak bisa Dipertemukan Di sana lagi Dan tidak Bisa mendukung P.S.S.S.Leman Lagi Tapi Lain waktu besok Kita pasti Bisa dipertemukan Di Tribun Selatan Lagi Untuk mendukung P.S.S.Leman Nah Semoga saja Pandemi ini Dan Lapan tuntutan Kepada Menurut Ini Cepat Kelar Atau cepat Berlalu Dan kita semua Lekas Dipertemukan Di Tribun Selatan P.S.S.Leman Ale BCS Kurang Di Dimana Semas